Intro Halo assalamualaikum sahabat sehat dimanapun anda berada Berjumpa lagi dengan dokter gigiku Channel informasi seputar kesehatan gigi dan mulut anda Sebelumnya saya ingin mengucapkan dulu selamat tahun baru 2021 kepada sahabat semuanya Semoga apa yang sudah baik di 2020 bisa kita tetap jaga Dan yang kurang bisa kita tingkatkan untuk menjadi baik di tahun 2021 ini Amin semoga keberkahan Allah menyertai kita semua Nah pada kesempatan ini sahabat saya ingin membaikkan suatu kasus yang Miris kalau denger ambulance kayak gitu ya suaranya ya Karena memang Ya Lalu lalang terus Nah baik pada kesempatan ini Saya ingin membagikan suatu kasus yang Bukan menarik Sebenarnya kasus yang menyedihkan gitu ya Semoga ini tidak terjadi pada kita semua Kita dihindarkan dari sakit ini Jadi kasusnya adalah Necrotizing Sebuah laporan kasus Dengan judul Necrotizing ulcerative stomatitis Terkait HIV Atau AIDS Jadi Necrotizing ulcerative stomatitis itu berupa Luka gitu ya Luka di bagian mukosa Rongga mulut Ini dikaitkan dengan penyakit HIV Atau AIDS gitu Artikel ini ditulis oleh Dr. Gigi Sri Rezeki Beliau adalah dosen FKG Syafwala Dan Dr. Gigi Harum Sasanti Beliau adalah dosen FKG UI Universitas Indonesia Mari sahabat kita simak Artikelnya ya Sebuah laporan kasus Pada tanggal 11 Juni 2008 Seorang pasien laki-laki berusia 26 tahun Dengan riwayat intravena drug user Atau pengguna obat-obatannya Melalui carung suntik Datang ke poli penyakit mulut Rumah sakit Cipto Mangungkusumo Mengeluh pipi kanan bengkak Terasa panas Sejak seminggu yang lalu Dan disertai demam Rasa sakit yang hebat dirasakan Sampai menjalar ke daerah kepala Oleh karena pembengkakan Yang terasa sakit tersebut Pasien mengunyah pada sisi sebelah kiri Aktivitas berkumur tidak dapat dilakukan Karena dengan tekanan saat berkumur Rasa sakit semakin terasa hebat Pasien sudah berobat Dan mendapat obat kumur Mengandung povidon iodine Dan menghilang rasa nyeri Namun Tidak ada perbaikan Berdasarkan riwayat medis Diketahui pasien telah didiagnosis AIDS Hepatitis B Hepatitis C TBC Dan memiliki riwayat obat Alergi Rifampicin Dan neviral Data pemeriksaan laboratorium Berat badan Dan tinggi badan pasien Dapat dilihat pada tabel di bawah ini Medikasi yang diterima saat ini adalah Staviral 2x1 Hiviral 2x1 Evaviral 1x600mg Tabel ini menunjukkan Terlihat bahwa Anti HIV nya positif CD4 nya rendah Bahkan nilainya 46 Dan pada Pemeriksaan berikutnya Hanya 58 HBS AG positif Anti HCV juga positif Pada kunjungan pertama Di bagian penyakit mulut RHCM Pemeriksaan Extra oral Terlihat wajah Asimetri Pembekakan di pipi kanan Berukuran 4x5 cm Warna dan suhu Sama dengan sekitar Pada palpasi Tidak terdapat Indurasi Dan nyari tekan Dirasakan pasien Pembukaan mulut Trismus 2 jari Dan deviasi Ke kanan Pemeriksaan Kelenjar limfos Submanibula kanan Teraba Kenyal Dan tidak sakit Pada pemeriksaan Inter oral Terlihat pembekakan Mukosa bukal kanan Di Rikio 45-48 Dengan diameter 3,5 cm Kiki 45 dan 48 itu Adalah kiki dari Geraham kecil kedua Sampai Geraham besar ketiga Sebelah kanan bawah Tampak lesi nekrotik Berwarna putih Kekuningan Dikelilingi daerah eritema Yang meluas pada Mukosa bukal kanan Pemeriksaan gigi Kebersihan pasien buruk Dengan Karang gigi Di bagian Atas Dan di bagian bawah Dari gingiva Pemeriksaan gigi Geligi ditemukan Sisa akar Pada gigi 24 Karies Mencapai pulpa Dan non vital Pada gigi 27 Dan gigi 14 15 Pasca perawatan Saluran akar Dengan tambalan Yang lepas Pasien didiagnosis Dengan nus Necrotizing ulceratif Stomatitis Pada mukosa bukal kanan Radix 24 Necrosis pulpa 27 Pasca perawatan Saluran akar 14 15 Asam efenamat 500 mg Diresepkan sebagai analgesik Dan obat kumur antiseptik Menggunakan Chlorhexidin Glukonat 0,2% Dengan instruksi Kompres pada daerah Pipi dalam Sebelah kanan Ditahan selama 2 menit Dan dilakukan 2 kali sehari Anjuran menjaga Kesehatan mulut Cukup istirahat Dan asupan Gizi adekuat Tindakan scaling Dan ekstraksi Atau pencabutan Pada gigi 14 15 24 27 Ditunda Karena Mukasa mulut Pasien terlihat Pucat Dan belum Diperoleh data Pemeriksaan Darah Perifer lengkap Pasien diindikasikan Pemberian antibiotik Namun Karena memiliki Riwayat Erupsi alergi obat Terinfeksi hepatitis B C Dan TBC Maka Pasien terlebih dahulu Dikonsulkan Ke dokter Yang menangani Di bagian Pocdixus RSCM Terkait Pemberian Antibiotik Dilakukan Uji alergi Terhadap Antibiotik Yang akan Diberikan Pada kunjungan Kedua Berdasarkan Anamnesis Diketahui Rasa sakit Semakin hebat Sehingga Menyulitkan Aktivitas minum Dan demam Yang disangkal Benjolan Pada pipi Dalam Sebelah kanan Pecah Terlihat Cairan Kekuningan Pada kasa Ketika Dilakukan Kompres Chlorhexidin Gluconan Pemeriksaan Extraoral Tampak Wajah Asimetri Dan bibir Kering Kelenjar Nive Submandibula Submental Dan Servikal Dalam Batas Normal Pada Pemeriksaan Intraoral Pembengkakan Dan Daerah Pemerahan Pada Mukosa Bukal Kanan Tampak Berkurang Dan Masih Terdapat Ulsterasi Nekrotik Dengan Tepi Irreguler Debridement Dilakukan Dengan Larutan H2O2 3% Dan Povidon Iodin Secara Berselang Seling Secara Berselang Seling Pasien Diresepkan Metronidazol 500mg 3x Selama 10 hari Instruksi Pemaikan Chlorhexidin Gluconat Tetap Dilakukan Di rumah Pada Kunjungan Ketiga Pasien Masih Mengeluh Sakit Wajah Tanpa Asimetri Jaringan Nekrotik Pada Mukosa Bukal Kanan Mengecil Ulkus Yang Dalam Dikelilingi Daerah Erythema Diberidemen Dengan H2O2 3% Dan Povidon Iodin Instruksi Untuk Tetap Menghabiskan Antibiotik Dan Berkumur Dengan Chlorhexidin Gluconat Pada Pada Kunjungan Keempat Pada Hari Kedelapan Alhamdulillah Tidak Dirasakan Lagi Sakit Sepanjang Hari Seperti Sebelumnya Wajah Tampak Sedikit Asimetri Pada Palpasi Sekitar Ulkus Tidak Dirasakan Sakit Mukosa Bukal Kanan Tanpa Ulkus Dalam Tidak Tampak Daerah Erythema Dan Jaringan Nekrotik Pasien Selanjutnya Tidak Melakukan Kontrol Dan Perawatan Gigi Geligi Seperti Yang Disarankan Anamnesis Melalui Telepon Diperoleh Informasi Luka Di Dalam Mulut Sudah Menutup Sempurna Empat Bulan Setelah Kunjungan Terakhir Di Poli Penyakit Mulut RSCM Alhamdulillah Kondisi Sudah Membaik Ya Sahabat Sehat Semuanya Tadi Telah Kita Dengarkan Bersama Kasus Stomatitis Atau Luka Di Rongga Mulut Akibat HIV Jadi Kita Harus Mengambil Pelajaran Semua Bahwa Kasus Di Rongga Maaf Manifestasi Atau Penampakan Di Rongga Mulut Itu Cukup Besar Atas Penyakit Penyakit Yang Ada Di Tempat Lain Jadi Sebenarnya Rongga Mulut Itu Hampir Merupakan Suatu Etalase Atau Gambaran Dari Kondisi Kesehatan Tubuh Secara Umum Maka Dari Itu Kita Sebagai Dokter Gigi Mahasiswa Kedokteran Gigi Harus Juga Aware Terhadap Kondisi Di Rongga Mulut Pasien Kadang Kadang Tidak Juga Pasien Menyampaikan Saya HIV Tapi Dengan Seperti Ini Kita Mulai Bisa Sedikit Berhati Hati Karena Ini Rawan Terhadap Penularan Jangan Sampai Kita Membahayakan Diri Kita Membahayakan Paramedis Dan Membahayakan Pasien Berikutnya Karena Kita Terikat Dengan Sumpah Dan Itu Cukup Berat Pertanggung Jawabannya Jadi Sahabat Etiologi Dari Nus Sendiri Ada Beberapa Ini Pendapat Tapi Yang Memang Etiologi Yang Cukup Mendekati Adalah Karena Terjadinya Penurunan Dari CD4 CD4 Itu Suatu Limposit Atau Sebenarnya Sistem Kekebalan Tubuh Kita Dimana Sel 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 Virus HIV Ini Dia Mempunyai Afinitas Atau Kelekatan Yang Cukup Erat Dengan CD4 Sehingga Ketika Ada Infeksi Dia Berikatan Dengan CD4 Dan Dia Merusak Sistem Imun Atau Limposit Yang Kodenya CD4 Ini Sehingga Jumlah Dari CD4 Sangat Menurun Itu Terlihat Dari Pasien Ini Dengan Jumlah CD4 Sekitar Kurang Lebih 50 Itu Di bawah Normal Yang Harusnya Di atas 100 Jadi Semoga Ini Bisa Menjadi Pembelajaran Bersama Bahwa Segala Sesuatu Mempunyai Konsekuensi Dan Yang Pasti Untuk Hal-hal Yang Dilarang Konsekuensinya Juga Besar Semoga Kita Doakan Bersama Dan Kita Jaga Keluarga Kita Dari Penyakit Ini Kita Jaga Kita Sayangin Semuanya Supaya Penyebaran Melalui Obat-obatan Yang memang Seharusnya Dilarang Dari Sisi Aturan Pemerintah Juga Tidak Boleh Dan Dari Agama Juga Tidak Boleh Kita Bisa Terhindar Dari Itu Semua Dan Semoga Yang memang Sudah Terjangkit Bisa Tetap Bertahan Bisa Tetap Apa Ya Berpositif Thinking Untuk Terus Berkarya Menghasilkan Sesuatu Yang Produktif Dan Insyaallah Selama CD4 Bisa Dikontrol Terus Rutin Penderita HIV Masih Bisa Hidup Normal Like Demikian Yang Saya Bisa Bagikan Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.